halo halo guys ketemu lagi dengan kita guys seperti biasa kita akan selalu update informasi mengenai penyakit-penyakit mobil guys jadi aku cuman fokusnya di inti permasalahannya aja jadi keluhan mobil ini pot ranger 30 dengan kendala kata onernya ini selalu kalau jalan pelan itu jalan santai pelan gigi 2 gigi 3 tapi jalan pelan itu sering mati sendiri mobilnya kalau udah mati stater susah hidup terus kalau dipaksakan pun nanti low power nggak ada tenaganya kalau digas di benam dia asap gepul terus ada suara ngerataknya juga dia jadi intinya dia sering mati-mati kalau di RPM atas masih mau dia masih mau kencang kata onernya gitu betul udah putih sejalan juga memang sama kalau udah kumat dia nggak wih susah hidupkan ya susah-susah hidupkan ya tak terpanjang berulang-ulang kalipun payah hidup kadang gampang kadang sulit gitu jadi apa permasalahannya guys Oke guys jadi untuk kita langkah awal selalu kita memulai dengan mengenali saya menggunakan alat scan guys bentar ya guys bentar ya guys kita scan dulu oke jadi ini sudah ku scan kita baca story aja dulu guys bentar ya guys dtc-nya apa bentar ini port nah nih tahun 2008 bt-50 atau ranger 2023 semalam semalam itu ya bulan 921 ya ini bukan ini guys salah ini hari ini terkes ini aku rasa Hai ini ini dia guys ya dengan sama tipenya dtc-nya p0093 full system leg jadi terjadi kebocoran nah jadi view leg ini sebetulnya p0093 p0093 full leg Oke jadi kita kalau udah seperti itu ada beberapa penyebab yang paling sering itu ya injektor guys penyebab yang paling sering itu ya injektor bisa juga dari supply pump Oh ya satu lagi bisa juga dari limiter limiter nanti tak tunjukkan kalau ingat limiter yang di common rail itu guys pipa pipa itu suling itu di ini mobil ini kalau RPM atas malahan ada tenaganya aneh juga biasanya kalau injektor itu bocor dia begitu rp macu 3000 keatas disitu malah hilang tenaga tapi yalah beda mobil beda keluhannya juga jadi sama-sama kita analisa lo guys jadi caranya saya kalau melalui scan itu gini aja guys kita main ke full press aja karena untuk pot ini Ranger yang ini yang tiga kosong ini itu nggak bisa kita baca feedback-nya melalui elit scan jadi kita harus manual ngukur nanti disana kalau untuk brand Toyota akan bisa terbaca dia berapa feedback-nya return-nya jadi kita main data stream aja karena dtc udah aku clear semalam coba bentar mana ah ini full press ini aja kita baca sama RPM RPM itu aja lah guys nah ini nih Hai jadi ini kalau udah susah udah kayak gini kumat susah hidupnya guys ah nggak tercapek guys cuman berapa itu coba 12.000 cuman 20.000 cuman mau jadi barang itu kan cuman dulu seribu KPM ah mana mau hidup oke guys jadi kalau udah kayak gitu karena situ data feedback nggak ada jadi kita mainnya dari mana dari sini aja guys untuk selang return ini return ini kita copot aja copot copoti aja semua hai 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 yes tak ambil lubang ke-1 guys aku tak sampai tanganku pula guys ini dicopotin aja ini keep capnya ada kian ini masukin ke sini aja dulu ini duh ah ini ini satu lagi ini satu lagi gas ini selang yang ini nampak ya kelihatannya ini ini yang ke pipa railing ini ini inilah limiternya kalau waktu starter ini nggak boleh keluar guys nanti kita buktikan sama-sama yang mana keluar yang ini apa yang dari ini injektor ini selang baliknya nah oke coba Gung coba start Gung setel ya terges yang ini lu pertama kita tes tunggu ya bentar ya guys bentar guys sabar ya kita bersihkan dulu guys jadi karena kita nggak bisa baca feedbacknya melalui Lscan kita manual dari sini ini aja ngeliatnya guys jadi mana yang paling deras keluar itu yang bermasalah waktu di starter mana paling deras itu yang bermasalah Oke sama-sama kita praktekkan ya 12123 4 oke start guys nah tengok ini nomor dua aduh baterain pun sook juga hop jadi intinya ini nggak keluar ini belum keluar juga belum ini juga belum ini udah bisa lemak guys nampakkan muntahkan sekali lagi lah paksa lo baterain sook pula di start-start dari tadi sorry guys start woi nampakkan ini yang muntah deh guys jadi masalah dimana ya ini di nomor dua nanti ini injektor kita serviskan ke tukang servis injektor karena kita nggak bisa nggak ada alatnya seserahkan pada hal ini jadi yang masalah cuma satu aja nih nanti kita konsultasikan ke yang punya mobil mau di servis keempat-empatnya atau satu doang yaitu keputusan sama dia aja oke besok selesai apa kabar informasi kita lanjut lagi guys jangan lupa subscribe like and share mantap Oke lanjut ini udah baterai tegak tipe lebih puas di analisanya tadi kayaknya baterai kan lobet jadi kurang meyakinkan langsung kita tes tecek sama-sama tempatnya 1234 yang mana pencuali pengguna guys dari sini enak Oke coba start nampak gimana belum keluar ini ini nggak ada yang keluar dia yang paling keluar lagi-lagi start lagi ah oke yuk hai dulu ya ini paling kawan apa ya guys ya real ya satu nomor satu sama nomor tiga-empat normal ini guys gitu guys mau hidup tapi agak starter panjang deh gitu belum ulang nampak ya seharusnya seperti ini tadi keluarnya tapi sebetulnya aku jujur belum ada alatnya boleh bisa aja sih dibuat selang kayak gini keluar ditampu pakai botol biar lebih pasti cuman ini kan udah parah kali kelihatan jadi ngapain lah gitu aja langsung membodoh-bodohnya teorinya gitu Oke jadi untuk memastikan nanti pasti ada pertanyaan berapa bar sih seharusnya bisa menghidupkan mobil ini kan gitu tekanan yang minimal 200 bar ke 300 bar kalau kurang dari situ sinyal ke injector nggak bakal masuk jadi ini nggak bakal nyemprot jadi kenapa bisa start terpanjang karena tekanan diri ini nggak tercapai lama bulung-bulung kali baru tercapai baru bisa masuk sinyal ke sini terpenuhi presur si kamen real dari supply pump gitu kalau aku salah monggo diralat tapi sepengatuan seperti itu minimal 200 bar tekanan di ini fullpress terbaca barulah kasih sinyal ke injector gitu guys RPM pun juga sekitar 2500 RPM minimal kalau nggak salah aku eh 1500-2500 gitulah putaran jadi kok baterainya pun low itu susah juga hidupnya jadi harus putaran syarat diesel itu putaran starter itu harus kencang gitu karena dia nggak ada pipu sih kompres sendiri cuman kompres saja yang diharapkan Oke guys bentar guys up salah lu kita baca detesnya betul tak lagi kita baca nanti dulu fullpressure pressurenya normalnya berapa ini kita pasang ulang berjalan beslema enggak penggong-penggong-gonggong yang lu kamera kita bentar ya guys jadi biar kita tahu pasti betul tak dia tekanannya berapa berapa PSI MPA KPA itu satuannya tinggal tengok di Google aja aku katakan kebar aja kebar nanti tinggal di cek ke mana lagi kita bentar ya guys kukat dulu sebentar ya Oke guys itu datanya guys ya ini fullpressure nya kita bikin satuan di KPA pilihannya enggak ada bar nya guys untuk di skin kita ini MPA aja yang ada MPA aja gitu bikin ya Oh tadi aslinya pertama di KPA ya biar jangan kelirukan kawan pengeluh apa kita guys biar enggak ganteng sikit sama-sama kita stater ya guys ketika stater waktu hidup ideal itu berapa dia waktu stater juga berapa jadi biar tahu teman-teman patokannya seperti apa jadi manipulasinya seperti itu jadi nggak ada yang pintar kita belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman aja ya rajin-rajin kopi pasti kayak gini nah ini susah hidup nah 13 berulang lagi ya cuman 13.000 jadi hidupnya berapa dia sebetulnya udah nggak mau hidup belum ada bantu pompa belum bantu pompa lu di 20.000 KPA dia nggak mau hidup belum dah mau deh aduh Oke jadi intinya dia minimal itu foto stater itu ya minimal 200 bar Oke gitu aja guys nanti besok kutunjukkan lah kalau udah nanti sebesar injektor berapa tekan normal piresur untuk pot ini Oke mantap lanjut kita itu injektor kita kirim aja langsung terima kasih nonton video ini guys ya mantap ini dia guys injektor yang tadi bermasalah itu sudah kita copot tinggal kita kirim ke tukang sirap injektor aja Oke bisanya sih polepsitnya disini aja ini masalah tapi kita serahkan kepada ahlinya biar hasilnya memuaskan guys Oke mantap selamat menikmati hai oke guys ini udah datang paket kita udah selesai di service langsung kita pasang ya guys Hai mudah-mudahan tak ada kendala langsung top chair langsung cair oke langsung dipasang bentar ya guys udah selesai kita pasang langsung kita starter ambil scan kita biar kita baca datanya nanti juga sekalian oke guys langsung kita start guys bismillah hidup semua gampang hidup ya guys coba kita tengok returnnya gimana kalau yang normal bentar kematikan lagi balik ya oke bentar guys yang normal ini seperti apa oke start semalam kan ini yang ngucur deras cek lu gimana dia kalau yang bagus udah udah start ah enggak ada lagi dembak-dembaknya deh guys ah inilah yang normal dia enggak sampai beserak kali dia oke enggak enak hidupnya ya gitu guys oke Alhamdulillah kita berhasil langsung kita lihat cek berapa data presure ketika starter ketika idle ketika RPM 3000 nanti bentar ya oke kita cek dulu semalam cuman dapatnya cuma 12.000 dia harus bisa mencapai 20.000 kpa karena kalau enggak nyampe 20.000 kpa atau 200 bar itu sinyal injektor enggak bakal membuka Oke langsung start perhatikan yang ini guys ya ulangnya perhatikan betul-betul berapa deh jadi biar bisa jadi patokan repensi untuk kawan-kawan kita ah 20-an kan guys 20-an guys berarti sekitar 200 bar lah minimal dia guys buat uidele itu sekitar 34.000 kpa dia guys sama aja kalau untuk hiluk atau portun sekitar 30-an gitu oke guys berarti udah inget ya guys ya jadi minimal 200 bar gitu atau 20.000 kpa atau 20 MPa ah kalau enggak sampai tekanan segitu itu enggak mungkin hidup itu hidup pun susah dia Oke untuk c-enjin enggak ada yang hidup guys kita gas dulu wah rbz ngecepat naik guys oke lanjut kita tes jalan guys bentar guys tapi untuk tes jalan enggak kupidekon lagi kayaknya karena udah sore kali guys segitu aja dulu jadi informasinya hanya sekedar informasi aja Alhamdulillah ini enggak kumat-kumat lagi nih guys Insyaallah enggak bakal kumat karena kemarin returnnya ngucur deras balik ke tangki lagi solernya makanya dia susah hidup coba kita tes ke lagi mati start kalau gampang hidup ini udah positif fix ini kalau semalam kan susah hidupnya hidup ya guys oke udah hidup gas ya langsung kita tes jalan tapi kayak udah sore kali besok aku tes nggak sempet lagi guys intinya udah keren hidupnya suaranya terlalu kasar udah normal lah nggak goeng-goeng kali lagi mantap